Seluruh minion yang mencoba untuk masuk ke dalam base dari RRQ bisa dengan cukup mudah dibersihkan. Iya, dan walaupun di situ kayak oke, refnya kok mati duluan, tapi dia ternyata untuk jadi tumbal. Gimana caranya semuanya bakal fokus ke arah dia, gak fokus ke arah base. Dan bener banget, Finn dan Shin muncul di timing yang sangat tepat. Yuri can dance-nya, Shin-nya juga damage-nya sangat besar di saat teman-teman dari tim Aura mereka fokus ke arah base. Oh oh oh, Jasmine. Lalu sudah mengeluarkan obrer beliriannya Lemon begitu sekarang, tapi di titik lain. Oh, masih ada winter, masih ada winter. Keluar dari Clover dan Peter Targanya, gak terlalu berpengaruh banyak seperti yang akan ada medan. Kalau dia mendapatkan oleh Shin. Permainan yang sangat baik tadi mencuri Clover. K, kamu bisa mute stream ini seperti semua orang lain fokus ke arah. No, aku gak fokus ke arah. Kenapa aku akan fokus ke arah? Tidak, di lupa di main Judgment karena ref, dalam bahaya ref sudah punya Immortality, Finn memborang-borang akan dengan Yuri. Blazing duet, masih punya revitalize dari tim Alter Ego. Dan kali ini learnya meskipun kita lihat Lordnya sudah di takedown, tapi masih bisa ditahan oleh tim RQ. Sedangkan Alter Ego, Leo Murphy sudah berada di paling depan dan di wild charge tadi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mulai dijauhkan Finn ya, bakal terpik off begitu saja. Cassius juga menjadi korban kali ini. Tapi kita lihat mulai perdempetan lagi dan lagi. Dari seorang lemon berhasil mendapatkan double point kali ini. Dan bahkan masih mau dilanjutin Leo Murphy pun harus menjadi bulan-bulanan dari tim RRQ. Kali ini Alter Ego dipukul mundur. Dipukul aja tadi, langsung ditembak laser itu kunggungnya. Ya tadi aku bilang ya, makanya R7 mencuri berkali-kali di pick off di early, tapi perasaannya dia ditarik ulur sampai ke arah mid. Dan bahkan di sini, jika ada usaha untuk colong-menyolong Lordnya, berhasil digagalkan oleh tim RRQ. Inisiasi lagi dilakukan, Finder Aitri sakit banget, jangan aja hilang. Oh my god, begitu cepat. Tapi untuk sekarang rasinya harus mundur lagi. Berbahaya banget gak ada Finn, ini gak ada LG. Dan ini bencana, ini bencana untuk tim RRQ. Mereka bakal kehilangan satu buah ini pinter targetnya. Akankah menjadi kambeng untuk Demony Gizmo? Lewat berantikan sebelah, Albert terkena, Demony Gizmo besar. Lantuan ada Oblot, dan ternyata. Level still terupai, di arah belakang, Sunset dikarenakan, Sunset. Oh my god, kehilangan Sunset. Tapi para pemain dari tim RRQ Oji bakal coba untuk fokus ke arah belakang. Ati-ati-ati ultimate, ultimate dibalikkan keadaan. Dan ternyata, dua orang tumbang, Rashi gak bisa pulang. Mengenai digoyang, dan oh my god, dibalikan lagi keadaannya. RRQ masih bernafas dan membalikkan keadaan atas Odic Esports lagi. Dan menuju ke menit yang ke-34. Ini dia menit yang ke-34. Masih bernafas untuk RRQ. Masya-nya juga di bottom line. Dan ini dia, MPLC Senamana Suara Jum. Rindu banget gue, rindu. Rindu-rindu ya ampun. All right, all right, all right.